Pasar Galean Desa Bajul Mati, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi terbakar pada Sabtu 15 Januari 2022 dini hari. Kejadian ini menghebohkan masyarakat Banyuwangi melalui video amatir yang beredar. Akibat insiden ini diperkirakan ada 170 kios yang telah hangus terbakar. Dikutip dari Kompas.com, Kabupaten Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Damkar Banyuwangi, Sultani Munir mengatakan pihaknya tengah melakukan pendataan lebih lanjut terhadap dampak kebakaran. Dia mengatakan api dapat dipadamkan pagi hari. Pihaknya harus menyiram lokasi kebakaran untuk tujuan pendinginan area. Dia mengatakan dilaporkan api muncul sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat, Sabtu, hingga dikerahkan total 9 mobil pemadam kebakaran. Rinciannya ada 6 mobil dari Markas Komando Dinas Damkar. Kemudian berangkat juga 1 unit dari Pos Kecamatan Gambiran, 1 unit dari Pos Kecamatan Genteng, dan 1 unit dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, Kemenhut di Banyuwangi. Sultani menuturkan pihaknya sempat mendapatkan sejumlah kesulitan untuk melakukan pemadaman. Penyebabnya akses air yang minim dan jalan masuk ke pasar yang cukup sempit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara penyebab peristiwa tersebut belum teridentifikasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. と思いますgence yang cukup sempat dasarnya. selamat menikmati selamat menikmati